Sejumlah ibu-ibu di Tarakan ini tengah sibuk memasak makanan sehat bergizi. Nantinya, makanan tersebut akan diberikan kepada peserta didik di SD Negeri 045, SD Negeri 032, dan SD Negeri 016 yang berada di pesisir timur Pulau Tarakan. Penjabat wali kota Tarakan menyatakan pembagian makanan gratis sehat bergizi ini merupakan uji coba dari program Presiden Prabowo. Untuk uji coba ini sengaja dilakukan di wilayah pesisir karena sebagian anak-anak di kawasan tersebut jarang mendapatkan asupan gizi secara maksimal. Satu pertimbangan saya yang pertama itu terkait dengan data stunting bahwa Tarakan Timur itu agak sedikit lebih tinggi daripada Tarakan Barat, Tarakan Tengah, dan Tarakan Utara. Jadi saya tempatkanlah di Tarakan Timur tempat uji coba makanan bergizi gratis dengan kuantiti sebesar seribu peks atau seribu anak dengan tiga sekolah. Tapi karena uji coba kami coba untuk sentralistik di SD45, jadi SD yang lain datang ke SD45. Setiap kotak dari menu yang dibagikan ini nilainya 20 ribu rupiah. Setelah program ini berjalan secara normal, pebiayaannya akan menggunakan APBN. Sedangkan sekolah yang mendapatkan makanan gratis mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.